Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita melanjutkan lagi game kita di Project X Jadi hari teman-teman kita akan showcase kekuatan mungkin beberapa dari kalian yang sudah pernah nungguin ya Yaitu adalah Guru-Guru Numi Dimana kalian bisa mendapatkan ini dengan melawan Enel yang ada di sebelah sana ya Atau kalian beli di Ability Shop dengan harga yang sangat fantastis Yaitu 10 juta Tapi kalau kalian udah ikutin cara farming gue kemarin yang pernah gue upload Harusnya udah gak jadi masalah sih, karena jadi gampang ya Buktinya gue bisa beli dan sekarang duit gue 10 juta lagi Segampang itu sumpah deh Kalian ikutin aja cara gue, ini semua kekuatan ini kalian mau beli gampang ya Oh ya by the way baru ada update ya game ini ya Tapi sejauh ini yang baru gue liat cuman ganti UI nya doang ya User interface nya doang nih kalian liat nih Ada jadi bar-bar begini, terus menunya jadi kayak begini Keren, inventory juga jadi lebih bagus Sejauh ini itu aja ya, gue belum nemu lagi sih Di update vlog nya pun belum ada ya, ini jam 2 malem BTW Oke jadi video kali ini kita akan bahas tentang Guru-Guru Numi ya Yang dipakai oleh Enel Ini BTW, gue pake Sasuke Anggap aja Sasuke udah makan buah iblisnya Goro-Goro ya Jadi kekuatannya Rai Kiri segala macem tuh Ciduri tuh kekuatan Goro-Goro lah Oke sekarang kita akan mulai dari skill pertama, Sanggu Sanggu, bentuknya kayak gini temen-temen nih Kalian bisa tahan kekuatan ini ya Kayak gini nih Tuh, jadi kayak Godspeed Dan kalau gue lepas jadi kayak gini Damagenya Mantap jiwa cuy Itu baru skill 1 Waduh dia pake gas lagi, kesitu tuh kita kesitu ya Kita liat damagenya berapa ya 6.000 Abis itu dia kena damage per second lagi 800 Betapa hebat nih ini temen-temen Guru-Goro ya Gue tarik ucapan gue yang bilang Godspeed itu terlalu OP Ini jauh lebih OP jir Segitu tuh kalian liat Waduh kena dong sebelahnya Waduh maaf maaf Areanya luas banget iya Bahkan yang deket-deket kita pun kena ya Padahal gue ngarainya kesana gitu Tapi sebelah-sebelah kita tetep kena Yang artinya mantap sekali temen-temen ini Untuk PVP sih mantap banget nih kalian liat ya Jaraknya ya Gue coba tembak ke arah sana ya Bang Wuh gila Si leas dia sampe kena Sampe kena Meninggal gak tuh Mati pasti itu kan Gila gak Itu jaraknya jauh banget temen-temen Tapi kayaknya gak nyampe-nyampe ujung sih tadi Iya gak nyampe ya Kayaknya kalau terlalu jauh gak bisa Coba dari sini Bisa gak? Nyampe gak? Nyampe gak sih tuh? Gak nyampe ya Terlalu jauh temen-temen Berarti ya gak jauh-jauh banget sih Cuman cukup lah Ini siapa sih yang pake gas-gas? Mati kalian semua Wuh gila sakit banget Sumpah sanggo doang loh ini temen-temen Baru skill 1 loh Oke kita lanjut dulu ke skill kedua Kari ya Kari apa nih? Kari ayam Kari sapi Sorry sorry Joknya hina banget sorry Oke kita lanjut Kari Dia kayak semacam teleport temen-temen ya Bentuknya kayak gini temen-temen nih Kari Gak teleport sih Dia kayak ngedash ke depan gitu Gak teleport ya Gue tarik kata-kata gue Ini bukan teleport Jadi kayak ngedash ke depan gitu Dan areanya cukup Cukup luas Damagenya Gak keliatan sih langsung meninggal ya Karena gue tes di beggar Kita coba ketes si Ke si last dread ya Kena berapa? Mati gak dia? Oh enggak Gak mati Berarti sekitar 3000 mungkin ya Karena kalau gue pake sanggo 6000 dia langsung mati kan Jadi kalau dia setengah darah Harusnya sekitar 3000 lebih lah temen-temen ya Oke sekarang kita coba Untuk skill ketiga Elthor Ini skill untuk AFK ya temen-temen ya Gue pake ini untuk Jadi buah iblis guru ini Enak banget dipake untuk AFK Selain light ya Bentuknya kayak gini temen-temen Tuh kayak gitu Kayak gitu ya Ini enak banget sih Ini mirip banget sama Kekuatannya Pika-Pika ya Light ray atau apa gitu namanya Ini mirip banget Elthor ini mirip banget Sumpah Dan damage-nya pun sakit sih Dia 1400 Tapi berkali-kali Dan abis itu dia kena damage per second lagi Semua skill listrik Punya goro-goro itu semua Ada kekuatan damage per second ya temen-temen Kita coba lagi ya Elthor Wah meninggal tuh Celestrits Dia masuk ke situ lagi Langsung meninggal kan Gila sakit banget Areanya tuh luas semua cuy Kari luas Yang Sanggo juga areanya luas Elthor juga luas ya Apalagi skill terakhir Nanti kalian lihat ya Kita coba ke skill Fari dulu nih Fari Bentuknya kayak gini nih Fari temen-temen Tuh teleport ya Masuk meninggal Ini skill teleport nih Ini baru skill teleport namanya nih Yang kari tadi ini bukan skill teleport ya Ini skill ngedash Ngedash ke depan sih Dan ini lumayan mantap temen-temen Yang kari juga damage-nya lumayan ya Kita coba ke Celestrits Boom Mati gak dia? Enggak Ya damage-nya sekitar 4000-an lah 4000-an sekian ya 7k damage-nya temen-temen yang Fari ya Gila sih Mantap jiwa Di total ya Karena kalau kena skillnya Goro Itu kalian kena damage per second lagi Tuh totalnya jadi 7k Tuh Gila gak? Sakit banget cuy ini Ini Goro-Goro So far the best power In this game ya Menurut gue ya The best power Tapi gue gak tau sih Kalau lightning god kayak gimana Mungkin lightning god juga sama kali Kayak gini ya Mungkin lebih parah ya Gue gak tau juga nih Karena kekuatan listrik tuh Kayaknya di game ini tuh Overpower sekali gitu Kayak godspeed Ini Ini gila banget sih Ini jauh lebih OP Daripada godspeed menurut gue temen-temen Karena Cooedownnya cepet Areanya luas banget Terus semua Semua skillnya tuh Berguna gitu Kayak gini tuh Kayak kari Masa gue bisa nembus tembok cuy Gila Berguna banget kan Nih Gue bisa nembus tembok cuy Bo Mantap jiwa gak Yang fari juga enak ya Kita teleport Jadi dia punya skill teleport Dia punya skill jarak jauh Dia punya skill AFK farming Ini komplit banget sih Jadi Wah sangat worth it sih temen-temen 10 juta kalau menurut gue ya Eh tunggu dulu Kita belum lihat Skill terakhirnya Yaitu Raigo kan Ini dia Raigo kayak gini temen-temen Dia tuh mirip banget sama Elthor Tapi Areanya Dua kali lipat lebih luas kali ya Atau mungkin Tiga kali Kita coba ya Tuh Jadi kayak ada bola hitam Dan kalau kena Langsung Langsung meninggal Si Lestred Meninggal Meninggal tuh Langsung Berapa tuh Gila damage-nya sakit banget sih Pasti Raigo ini Cuman emang Cooldownnya cukup lama ya temen-temen Kalian lihat sendiri nih ya Ultimate-nya tuh cukup lama nih Cuman Dia kalau udah kena musuh Dia ke stun ya Jadi Sebenernya Mau darah berapa aja Kayaknya kena Raigo ini Langsung mati deh Karena sakit banget sih Raigo ini Tapi mungkin gak sesakit Yang best talentnya si Tori-Tori kali ya Tapi tetep aja gitu Kita coba lagi nih Raigo nih Kita coba lagi ya Bisa Bisa dari jarak jauh banget ya Coba dari sini ke sini ya Raigo Nah ini mah pasti Kenal lagi Ini kan jarak tadi Coba kesana tuh Yang dibandit sebelah sana ya Kita coba ya Raigo Oh kena Gila Jaraknya jauh banget Anjay kena dong depan ini Dari gue di depan sini Ini cukup OP loh temen-temen Menurut gue Guru-guru ini Nah ini Baru temen-temen Ini nih kekuatan yang layak Untuk menjadi Shenron eksklusif ya Atau ya paling gak Khusus boss aja sih Sebenernya ini Harusnya Gak bisa dijual di ability sih Karena cukup OP Menurut gue temen-temen ya Walaupun harganya 10 juta sih tetep Tapi ya Cari duitnya kan gampang Di game ini temen-temen Kita coba PVP Yang malas dit kali ya Kita coba ya Dia pake Godspeed temen-temen Jadi kita akan coba Untuk PVP sama Godspeed ya Dan by the way level dia juga sama sama gue 500 mentok Kita coba liat Mana yang lebih bagus ya Antara guru-guru Melawan Godspeed temen-temen 3 2 1 Go Oke kita akan ngelawan dia Sanggo Elthor Finish Finish Oh my god Ini terlalu OP sih Sumpah Ini terlalu OP menurut gue temen-temen ya Ini jauh lebih OP dari Godspeed sih Jaraknya yang temen-temen Yang bikin OP tuh jaraknya ya Dan dia kalau kena tuh Kesetun gitu Semuanya langsung kesetun gitu ya Yang bikin Yang bikin ini tuh Gila banget Kita coba lagi deh Sekali lagi deh Sekali lagi kita coba ya Kita liat Apa yang bener-bener ini OP Atau gimana gitu ya Itu aja kita belum pake skill Raigo loh temen-temen Kita ngomong 3 2 1 Go Kita langsung Raigo aja Raigo Kena gak dia? Kena Meninggal What? What the fuck? Terlalu OP jir Ini harusnya masuk Sandron eksklusif nih Atau mungkin di nerf kali ya Gila nih gila banget soalnya Apa-apaan Ya jadi gitu temen-temen ya Menurut gue ini sangat worth it banget sih Kalau kalian mau ngedapetin Dengan cara ngebunuh Enel Atau Ya kalian beli aja lah 10 juta Worth it sih menurut gue 10 juta juga Coba kita lawan Enel pake ini deh Kita kuat gak ya? Harusnya sih kuat nih Kita coba lawan Enel ya Sasuke melawan Enel Let's go Kita liat apakah Memang se-OP itu temen-temen Apakah kita mampu Untuk melawan Enel Kita langsung aja nih Raygo Sanggo Langsung Elthor Thor Sanggo lagi Sanggo Kari deh Kari Aduh Sakit Sanggo Kita Fari Meninggal Terlalu OP Temen-temen ya Ini gue sangat rekomen banget Temen-temen Kalo kalian Mau naikin level Atau Kalian coba beli Buah ini buat PVP deh Karena sangat worth it banget sih Kalian bisa one shot orang loh Sama kayak yang tadi gue lakuin Ke si Les Drift ini Gue one shot dia loh temen-temen Gila Pake Raygo Kalo kalian pake Sanggo Itu harus 2 kali ya Tapi tetep aja gitu Setiap kena skillnya Goro-goro Itu dia kayak kena stun gitu temen-temen Jadi Sangat OP sih Oke temen-temen Kayaknya video kita cukup sampe sini aja Kita udah kelar PVP Kita udah ngelawan boss juga Ya kalian Decide sendiri lah ya Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Supaya channel kita semakin berkembang Dan Sampai jumpa di Video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya